Bayi ini alami diare dengan dehidrasi hingga diinfus Assalamualaikum Mbak Zen semua Video ini saya ambil dari akun Mbak Nurmaya Semoga Ananda beliau sehat selalu ya Mbak Amin Anaknya Mbak Nurmaya ini gejala awalnya adalah demam sampai 38 derajat Celcius Waktu awal mula nggak ada diare dan muntah besoknya mulai ada pup atau BAB yang sering sebagian udah 3 kali Lalu pagi itu mukanya udah nggak kayak biasanya udah mulai cekung tambah siang mukanya tambah pucat dan matanya tambah cekung Mak BABnya udah lebih dari 7 kali disini anak Mbak Nurmaya sebenarnya sudah mulai terjadi dehidrasi ringan sedang ya Mak Perutnya juga sakit karena kembung hingga malamnya dibawa ke dokter ternyata ubun-ubunnya udah cekung dan diputuskan untuk rawat inap Saat rawat inap juga BABnya bisa lebih dari 10 kalian Alhamdulillah setelah dirawat 3 hari 3 malam Ananda Mbak Nurmaya pulih dan sehat kembali Alhamdulillah Sebenarnya yang dikhawatirkan dari diare adalah dehidrasinya atau kekurangan cairannya Mak Saat anak sudah BAB lebih dari 3 kali lalu ada tanda-tanda dehidrasi ringan sedang seperti rewel, gelisah, mata cekung, anak tampak haus, turgor kulit lambat kembali Ini sudah harus waspada dan kalau terus diare kemudian anaknya malas makan minum ya Dan keadanya semakin turun segera untuk periksa ke UGD terdekat untuk ngecek status dehidrasinya atau kekurangan cairannya Tanda dehidrasi berat anak yang harus banget ditangani di layanan kesehatan Dan kalau terdapat penurunan kesadaran, mata cekung, malas minum atau tidak dapat minum Dan turgor kulit perut kembali sangat lambat lebih dari 2 detik maka segera harus diinfus ya Untuk diberikan cairan dan juga diberikan beberapa terapi untuk diare berdasarkan protokol dari diare anak Penanganan pertama diare yang alami, suplementasi termasuk pembuatan oroid alami di rumah Saya sampaikan di kelas basic kesehatan pencernaan dan diare anak yang sedang buka pendaftarannya sekarang di Ikari Group ya Untuk informasi pendaftarannya bisa klik link di bio Instagram Ikari Group atau ke nomor ini Semoga barokah manfaat dan semangat sehat selalu mama zen semua